Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kelas 3 PAI akan membahas tentang Urutan gerakan sholat Perlu diingatkan bahwa gerakan sholat harus dilakukan secara berurutan Karena termasuk ke dalam rukun sholat Jika rukun sholat tidak dilakukan secara berurutan Atau ada yang tertinggal, maka sholatnya batal Dan harus diulang Urutan gerakan sholat yang pertama yaitu Berdiri tegak Sebelum tabiratul ikram, kita dianjurkan untuk berdiri tegak Namun jika tidak mampu lagi sakit, contohnya boleh dengan duduk Kalau duduk pun tidak mampu, boleh dengan berbaring Kalau berbaring tidak mampu, boleh dengan hanya isyarat mata Allah memudahkan kita untuk melakukan sholat Karena dilarang meninggalkan sholat dalam keadaan apapun Berdiri tegak sambil mengucapkan niat di dalam hati Lalu mengarahkan pandangan ke tempat sujud Setelah berdiri tegak, tabiratul ikram yaitu mengangkat kedua tangan Sambil mengucapkan Allahu Akbar Lanjut bersedekab Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri Jadi tangan kanan yang di atas ya Lalu membaca doa iftithah Dilanjutkan surah Al-Fatihah Dilanjutkan surah pendek Jangan sampai keliru Membaca doa iftithah dan surah pendek termasuk ke dalam sunnah kauliyah Atau berupa sunnah berupa ucapan Namun membaca surah Al-Fatihah termasuk ke dalam rukun sholat Tidak boleh ditinggalkan Lanjut Ruku Sambil membaca doa Subhanahu al-Rubiyah al-Kadhim wa bihamdih Perhatikan posisi ruku Posisi ruku Tangan dilutut Kepala menunduk Sejajar dengan punggung Harus lurus Diibaratkan jika kita menaruh minuman di atas punggung kita Itu tidak tumpah Diusahakan selurus itu ya Setelah ruku Bangun dari ruku Atau iqtidal Dengan mengangkat Kedua Tangan Bacaan iqtidal yaitu Bacaan ruku tersebut disebut juga dengan bacaan tasmi Setelah iqtidal Lanjut gerakan Sujud Ada beberapa anggota tubuh yang harus menempel ketika sujud Yaitu adedahi Kemudian dalam riwayah juga Rasulullah menempelkan juga hidung Kemudian ada dua telapak tangan Dua lutut Dan dua ujung Jari-jari kaki Doa sujud Subhanahu al-Rubiyah al-A'la Wa bihamdih Setelah sujud Bangun dari sujud Melakukan duduk diantara dua sujud Sambil mengucapkan Allahu Akbar ya Bangun dari sujud Kemudian membaca doa Diantara dua sujud Untuk ruku iqtidal sujud Dan duduk diantara dua sujud Semua harus dilakukan juga dengan tumak ninah Apa itu tumak ninah? Yaitu Berhenti sejenak Sekitar kurang lebih tiga detik Jadi dari ruku tidak langsung bangun iqtidal Langsung bangun sujud Langsung lagi bangun duduk diantara dua sujud Tapi dilakukan dengan perlahan-perlahan Berhenti dulu Dari ruku berhenti Lalu bangun iqtidal Kemudian Berhenti sejenak Terus sujud Jadi tidak terburu-buru Setelah duduk diantara dua sujud Sujud lagi Sujud yang kedua Lalu Tahiyat awal Ini tidak termasuk ketika sholah subuh Jadi Tahiyat awal dilakukan Ketika Ruka'at sholat melebihi dua Jadi seperti sholah zuhur Sholah asar Sholat maghrib Dan juga sholat isyat Cara duduk tahiyat Tahiyat Cara duduk tahiyat awal Yang benar Kita duduk di atas telapak kaki kiri Jadi telapak kaki kiri kita didudukin Terus kaki kanan Bertumpu dengan ujung jari Yang dilipat ke bawah Biasa ya Kita melakukan Gerakan ini Sudah biasa Terus Jari telunjuk kanan Diajungkan Sambil yang lain Menggenggam Yang kanan ya Tangan yang kanan Yang tangan kiri Telapaknya diletakkan Di atas lutut kiri Tahiyat awal Termasuk Kedalam Sunnah Filiyah Yaitu sunnah yang berupa Perbuatan Duduk tahiyat awal Ini Juga disebut dengan Duduk iftiroshi Tahiyat awal Atau duduk Tahiyat awal Selanjutnya Ada Duduk Tahiyat akhir Tahiyat akhir Atau disebut dengan Duduk Tawaru Cara duduknya Yaitu dengan Menghilangkan kaki kiri Di bawah kaki kanan Sedangkan kaki kiri Bertumpu pada Pada ujung jari Yang dilipat Kayak tadi Yang kaki Kanan Bertumpu pada Ujung jari Seperti Pada Duduk tahiyat awal Tadi Tapi Bedanya Yang ini Yang kaki kirinya Disilangkan Tidak diduduki Lalu jarinya Mengacung Jari-jari yang lain Menggenggam Seperti tahiyat awal Persis Dan pada tahiyat akhir Ini Kita juga membaca Dewata syaud akhir Lalu Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Ini Merupakan Rukun sholat Tidak boleh Ditinggalkan Lanjut Salam Yang terakhir ini Salam Mengucapkan Salam pertama Hukumnya Wajib Karena termasuk Kedalam rukun Sholat Jadi harus Diucapkan Salamnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu Kekiri Nengok ke kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam yang kedua Itu yang ke kiri Merupakan Sunnah Fi'liya Cara salam Cara menengoknya Itu Menengok ke belakang Sampai Cara salam Yaitu Menengok Ke belakang Hingga Pipi kanan Kelihatan Seluruhnya Dari belakang Kira-kira Aja Nggak sampai Menengok Bukan kita Yang lihat Orang belakang Kita Tapi Kira-kira Pipi kita Sudah Bisa dilihat Oleh orang belakang Itu Semuanya Merupakan Urutan Gerakan Solat Kita harus Lakukan secara Berurutan Kita harus Membaca Doanya Secara Benar Dan Ada Beberapa Perbedaan Gerakan Solat pun Tidak Tidak Ada Masalah Wallahu'alam Disowab Mana yang Benar Yang penting Niat Dalam hati Akan Melakukan Solat Secara Baik Dan Benar Ingat Semua Gerakan Solat Harus Dilakukan Secara Tertib Atau Berurutan Sekian Jazakum Wallahir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.